PMI Cilacap dan PLTU Adipalas serahkan bantuan percepatan penanganan COVID-19. Selanjutnya inilah informasinya. Dukungan dari berbagai pihak terus mengalir untuk Pemkap Cilacap dalam rangka percepatan penanggulangan COVID-19. Kali ini giliran PMI Kabupaten Cilacap memberikan 480 paket sembako untuk disalurkan kepada masyarakat terdampak COVID-19 melalui Bupati Cilacap. Tiap paket berisi kepok mas seperti beras, minyak, dan kebutuhan sehari-hari lainnya. Penyerahan dilakukan secara simbolis oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Cilacap, Farid Ma'ruf, yang juga merupakan Wakil Ketua PMI Kabupaten Cilacap di halaman Pendopo Wijaya Kusuma, Senin, tanggal 20 April tahun 2020. Turut mendampingi asisten administrasi, Uong Suparno, Sekretaris DPRD Cilacap Sumario, dan segenap pengurus PMI Cilacap. Ada 480 paket sembako yang akan kita bagikan ke masing-masing ranting PMI Kecamatan. Batuan tidak hanya itu saja, kami sudah melakukan penyemprotan di 491 titik Sekabupaten Cilacap, kata Farid. Dia berharap bantuan ini dapat bermanfaat bagi masyarakat. Karena upaya desinfeksi dirasa sudah cukup maksimal, kali ini PMI Cilacap berupaya membantu masyarakat dalam mencukupi bahan kebutuhan pokok. Apabila diperlukan, pihaknya juga akan bekerja sama dengan pihak lain dalam pengadaan bantuan kebutuhan pokok masyarakat. Selain dari PMI, PMCAP Cilacap juga memperoleh bantuan dari PT. Indonesia Power Jateng II PLTU Adipala. Bantuan tersebut berupa sejumlah alat pelindung diri, APD, obat-obatan, dan suplemen yang diserahkan oleh JMPT Indonesia Power PLTU Jateng II Adipala Kukuh Pambudi. Dijelaskan, selalin melalui CSR, pihaknya juga memberikan perhatian khusus terhadap penanganan COVID-19. Bahkan atas kebijakan perusahaan, beberapa kegiatan yang masuk dalam CSR kita alihkan untuk penanganan COVID-19, jelasnya. Sebagai contoh, PT. Indonesia Power Jateng II telah memberikan bantuan khusus untuk wilayah kecamatan Adipala. Perusahaan tersebut telah bekerja sama dengan kepala desa, camat, dan unit puskesmas yang berada di sekitar wilayahnya, dan memberikan bantuan penyemprotan desinfektan dan alat kesehatan ke area yang telah ditentukan. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan untuk saudara, semoga bermanfaat atas nama seluruh kru yang bertugas di lapangan. Mengucapkan terima kasih, Rudy, memberitakan. Terima kasih. Terima kasih.